Belajar tentang ilmu membersihkan hati, ilmu bersih hati, dua pintu utamanya, maaf, diantara pintu utamanya adalah ilmu tentang tawhid, tentang Allah subhanahu wa ta'ala mengesahkan Allah. Kalau kita tidak belajar ilmu tawhid susah, susah, bersih hati susah. Coba satu ayat, surat Ali Imran ayat lima, sesungguhnya tidak bagi Allah tidak ada yang tersembunyi baik di bumi maupun di langit. Kalau yakin seperti ini, kita maksiat tidak? Jawab hadirin. Kenapa kita berbuat maksiat? Karena tidak merasa dilihat Allah. Kenapa kita buka Youtube yang macam-macam? Karena tidak merasa ada malaikat yang sedang ikut melihat. Kenapa kita ngomong sembarangan? Karena tidak merasa omongan kita ini didengar Allah dan bekal dihisap. Makanya harus belajar ilmu tawhid. Tidak ada akhlakul karimah tanpa tawhid. Dan belajar ilmu tawhid yang paling utama, dari mana? Dari Al-Quran. Sayangnya, kita membaca Al-Quran, ada yang belum bisa sama sekali, ada yang baru belajar, ada yang sudah senang membaca, ada yang menghapal. Tapi, maaf ya, saya sebetulnya tidak enak nanya ini. Sudah ada, sudah nyobakan khatam Al-Quran? Sudah? Acungkan tangan yang sudah khatam terjemah Al-Quran. Belum? Ribuan yang hadir? Ini masalah, Pak. Bu, ini tema salah. Baca Al-Quran, huruf Arab harus penting, amal utama. Tapi, kalau tidak dilengkapi dengan paham, membaca Al-Quran dalam bahasa Arab, kalau ikhlas dapat pahala. Tapi, kalau membaca Al-Quran dengan pemahamannya, selain dapat pahala, dapat hidayah. Berapa banyak orang non-Islam, benci ke Islam, mau menyerang Islam, dia baca terjemah Quran. Hasilnya, hasilnya terpesona ke Quran. Hasilnya, dapat hidayah masuk Islam, dan sekarang jadi pendakwah Islam. Itu baca terjemah Quran. Kagum. Kenal kepada Allah. Kenal kepada akhlak mulia. Kita, karena paham. Kita, Hello? Sering setoran. A'udhu bin layin ina syaitani rajim. Ciri orang taqwa, sebutan. Bagaimana, Ustaz? Oh, Ibu sudah hafal ayat 134 ini. Terima kasih. Kalian, bagaimana anak-anak? Udah Ibu bilang, kalau Ibu lagi ngaji, diam. Tahu gak artinya barusan? Ciri orang taqwa, bisa nahan amarah. Baru juga setoran, udah marah. Jangan kayak itu, Ibu tuh sebel ya tetangga itu tuh. Ayat yang barusan. Baru juga setoran memaafkan. Sebel lagi ya. Yang lebih horor lagi ini. Ustaz, Ustaz, saya mau setoran. A'udhu bin layin syaitani rajim. Ya ayyuhal ladzina amanu, izdanibu kathiraan minal zhan. Inna ba'da zhani ismu wa la tajassasu wa la yaktan ba'dukum ba'da. Ayuhib wa'adukum ayyakuna lahma'akiki ma'itam fakarihtumu. Watakullaha inna allaha tawabur rahim. Bagaimana? Oh ibu apalah, Alhamdulillah. Makasih, beres setoran. Datang ke ibu-ibu. Kenapa sih yang majelis sebelah itu kok ngerumpi aja? Gerudung gede-gede, kelakuan gak cocok. Kenapa dia kayak gitu? Jangan-jangan dia tuh dengki sama kita. Tahu gak bu suaminya tuh kayak apa kelakuannya? Itu tas yang dibawanya tuh nyicil loh bu. Eh, saya sudah tahu. Karena nyicilnya dari teman saya. Dan beli second. Tahu barusan setoran ayat apa? Wahai orang yang beriman, jauhi prasangka. Baru juga setor, langsung berprasangka buruk. Wa la tajassasu. Dan jangan nyari-nyari aib kesalahan orang lain. Baru juga setoran, langsung nyari. Ya, dipraktekan yang sebaliknya. Wa la yag teba dukum ba'do. Jangan bergibah. Jangan ngomongin kejelekan orang. Masalahnya tidak bersih hatinya. Karena belum sungguh-sungguh paham. Jelas? Jadi gimana dong? Baca Quran dengan artinya. Yang lebih baik baca Quran sambil berguru. Yang bisa menafsirkannya. Tapi kalau belum bisa ketemu guru. Dan belum sering ketemu guru. Tiap hari baca Quran dan artinya. Yang biasa one day one juz. Hanya Quran-nya saja. Sekarang tambah one day one juz. Quran plus terjemahnya. Kalau tidak cukup waktunya. Setengah-setengah saja. Setengah Quran-nya. Setengah terjemahnya. Supaya bersih hati. Ah katanya kalau baca Quran gak pakai guru. Bisa tersesat. Bisa tersesat kalau niatnya salah. Ingat janji Allah surat Al-Ankabut ayat 69. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh mencari keridoan Allah. Maka Allah benar-benar menunjukkan jalan-jalannya. Jadi yang menyebabkan orang suka tersesat dengan Al-Quran. Salah niatnya. Apa niat yang salah? Niat ingin kelihatan pintar. Niat ingin berdebat. Niat untuk memuaskan nafsu. Dia punya keinginan. Cari ayat Quran supaya cocok nih. Nafsunya bisa terrealisasi. Niat untuk menjatuhkan orang. Niat untuk dikagumi sebagai orang yang hafal Quran. Niat untuk dipuji orang. Kalau niatnya bukan dari keredoan Allah. Enggak dapat itu cahaya Al-Quran. Karena niat adalah alamat. Salah niat. Salah alamat. Assalamualaikum Bersama Salih Sapa TV Bersama Salih Sapa TV Bersama Salih Sapa TV Bersama Salih Sapa TV